Halo sesuai, selamat datang kembali di channel ini, saya ingin mencari sebuah bahan-bahan untuk mengupdate sebuah bangunan yang ada di Ninja Heroes Nah, contohnya guys ya, seperti ini teman-teman, soalnya guys ya, sebagian yang ngomong, bang lo kok cepet banget banget level 10 semua tuh bangunan Guys, ya dimana teman-teman, disini gue sebenarnya tidak level 10, akan tetap teman-teman, sebagian pun masih banyak yang belum level 10 Nah, ini contoh guys, masih level 8, level 8, level 8, cuma ada 3 doa ya guys ya, ya lainnya mah level 10 semua, lo cari banyak dimana bang, kenapa gue susah banget bang Nah, oke teman-teman, kalian ya guys ya, mau ngasih tau cuy, caranya biar mudah teman-teman untuk mencari sebuah bahan-bahan untuk mengupdate sebuah bangunan di Ninja Heroes New Era Contohnya guys ya, bahan yang paling susah dicari teman-teman adalah yang ini Nah, kalau misalnya belum tau, tapi kalau misalnya sudah tau guys ya teman-teman, barang itu gampang banget cuy Sebenarnya guys ya, apapun tuh bahan-bahannya teman-teman, sebenarnya tuh semuanya tuh gampang banget guys ya Akan tetapi teman-teman, tergantung sama ninjanya kalian ini lagi cuy Nah, kalian tinggal pergi teman-teman, yang mana guys ya, untuk pergi ke stack-stack ya cuy Nah, ya teman-teman, gak bisa lihat guys ya, di mode normal Kalau misalnya kalian sudah sampai di stack ini guys ya, atau lebih tempat adalah 11-15 ya, atau stack 11, level 15 Yang di mana teman-teman, 100% ya guys ya, semua bahannya tuh bakalan gampang banget gitu cuy Nah, sama halnya kayak begini contohnya teman-teman, kayak yang misalnya bahan-bahan dulu yang kayu-kayu, mana nih guys Aduh, ini masalahnya gue sudah level 10, rata-rata gak ada level 1 anjir guys Nah, contoh kayak ini teman-teman dulu guys ya, ini kan lumayan susah nih pas kita pertama kali main Nah, akan tetapi teman-teman, seiringnya kita berjalan dan seiringnya kita bermain game Ninja Heroes New Era Dan semakin kita, semakin lama, semakin lama, semakin lama kita sudah sampai di stack paling tinggi Itu semakin gampang bahannya, bahan yang didapatkan gitu teman-teman Nah, contoh teman-teman, kalau misalkan pengen mendapatkan bahan ini ya guys ya, di mana ini lumayan susah Pas dulu gue belum tahu teman-teman, di mana bahan ini ternyata gampang banget didapatkannya Di mana dapatnya teman-teman, kalian tinggal main saja ya guys ya, sampai di stack 10 Di situ sudah ada barang-barangnya guys, nih misalnya teman-teman, ntar Oh, oke, kayaknya gak dari stack 10 cuy Akan tetapi ternyata dari stack 11 teman-teman Nah, yang dimana teman-teman, bahan-bahan yang A itu ya guys ya, kalian bisa dapatkan itu mulai dari stack 11 cuy Nah, contoh kayak begini teman-teman, tuh Nih, ini kan teman-teman yang cari-cari kan guys, no Gampang cuy Sebenarnya tuh bahan-bahannya tuh gampang banget teman-teman Akan tetapi guys ya, tergantung dari CP kita gitu loh Kalau misalnya kita sudah sampai di stack 11, otomatis teman-teman, semua bahan-bahan itu bakalan jadi gampang banget gitu teman-teman Nah, gitu teman-teman, kalian bisa nanya guys ya, cara cepatnya untuk mendapatkan sebuah bahan itu tergantung dari CP ya kalian teman-teman Soalnya kenapa? Ya, soalnya kalian bisa lihat sendiri cuy untuk memasuki sebuah stack 11, itu gak tahu butuh berapa CP Oke, akan tetapi kalau misalkan sudah RR itu sudah dipasangkan sudah bisa ya guys ya Untuk masuk yang namanya stack 11 Lagian ya guys ya, kalau misalnya stack normal itu lumayan gampang cuy Berbeda kalau misalnya yang namanya hard Tapi kalau misalnya normal mah pasti gampang Coba sih semuanya orang pasti bakalan bisa lah masuk di stack yang ini guys ya Stack ke-11 kalau gak salah Nah, betul guys, masuk di stack 11 Jadi teman-teman, seluruh barang ya guys ya sudah ada cuy Entah itu kawian biasa, batuk Batuk kalian bisa dapat di level 10 nih Ini, ini, ini kayu-kayu biasa, batuk Ini kan teman-teman, tuh bahan-bahannya cuy Nah, pokoknya teman-teman, kalian kalau misalnya sudah sampai di stack 11 itu Beuh gila cuy, gampang banget cuy Untuk mencari yang namanya bahan-bahan teman-teman Tuh Bentar guys ya, ini ada lagi teman-teman Nah, ini ya guys ya, ini dulu lumayan susah cuy Kalau misalnya kita belum sampai di sini Pokoknya teman-teman tergantung dari kalian gitu loh Semakin kalian lama bermain game ninja hero Semakin CP kalian naik teman-teman Atau semakin tinggi CP kalian ya guys ya Semakin kalian mudah untuk mencari yang namanya bahan-bahan ya guys ya Apalagi teman-teman, bahan yang terakhir itu adalah cuma bahan ini doang teman-teman Nah, cuma ini doang guys Yang ini sama yang ini guys ya Si Sprout sama si Marble itu pun bahan yang terakhir Tuh teman-teman, tuh untuk persyaratan tingkat max-nya Nah, udah max semua nih mah Tuh, udah max semua nih cuy Tinggal nunggu level doang nih gue nih teman-teman Nah, tuh Ini mah sudah max semua ya guys ya Kalau misalnya levelnya gue sudah memenuhi persyaratannya Masalahnya teman-teman, gue tidak bisa max semua ya guys ya Gara-gara levelnya gue masih level kecil dan itu pun Mau gak mau kita harus menggrinding yang namanya level nih guys nih Dia bakal terbuka kalau misalnya levelnya 60 Yaitu level dari desanya Nah, itu teman-teman gimana guys ya Cara gampangnya untuk mendapatkan sebuah bahan-bahan buat update-update guys ya Dengan cara teman-teman kalian bisa nge-push sampai di stack ke-11 Dan kalau misalnya sudah sampai di stack ke-11 Otomatis itu bakal gampang banget teman-teman Gampang banget untuk mencari yang namanya bahan-bahan nih Gue contohkan guys ya Contohnya Marble Tinggal auto battle aja cuy Otomatis bakal dapat teman-teman Easy peasy, lemon squeezy guys No, seset Pasti bakal dapat Nah, kalian kalau misalnya kurang apa cuy Kurang batu, kurang batu Kalau misalnya kurang batu Berarti kalian tinggal main di level ke-10nya gitu cuy Ataupun ya itu kurang kayu yang biasa guys ya Mana itu teman-teman Nah, ini kayu yang biasa Yang batu mana itu Batunya kok hilang anjir Nah, ini yang batunya guys tuh Gitu teman-teman Cara gampangnya yaitu Kalian tinggal ya teman-teman Nge-push, nge-push, nge-push Sampai di stack ke-11 Tapi kalau misalnya belum bisa Gak apa-apa cuy Yang penting teman-teman paling utama ya guys ya Dari bangunan-bangunan ini Teman-teman yang paling utama tuh Cuma satu doang loh sebenernya guys ya Itu cuma ini doang cuy Summon Skull Untuk persyaratan biar kalian bisa belajar Yaitu sebuah tingkatan Skill ke SS guys ya Mau gak mau Harus level 10 dari bangunannya Oke teman-teman yang pasti Sampai di sini Jangan lupa kalian Dikomisnya kalian Subscribe semua Kami lanjutkan Coba cantik Kalau jangan adalah Bahagia saya Dikomisnya Masih selalu semua Yang sebenarnya dari awal Liga A Dan ke gue cuy Gue sama syukur Terima kasih Pada kalian semua Semoga sebentar Gue sama lu Gak usah sungkan Yang penting So Pertanyaannya Bye Dada